Susilo Bambang Yudhoyono Saya selaku Presiden Republik Indonesia menetapkan harga BBM baru yang akan berlaku pukul 00.00 waktu Indonesia bagian Barat terhitung sejak tanggal 18 November 2014. Jokowi menaikkan harga BBM. Harga premium misalnya dinaikkan dari 6.500 rupiah per liter menjadi 8.500 rupiah per liter pada 18 November 2014. Seterusnya harga BBM dilepaskan menurut harga pasar tanpa subsidi lagi. Langkah Jokowi mampu mendongkrak ruang fiskal hingga 230 triliun rupiah alias 10 kali lipat lebih tinggi dibandingkan masa akhir pemerintahan SBY. Dengan keleluasan fiskal tadi, kini pemerintah bisa mengeber pembangunan. Bapak Presiden, ini sebuah kebijakan tentang pengurangan subsidi atau pengalian subsidi BBM kemarin itu banyak orang kasih komplimen, pujian. Kemudian tidak banyak respon negatif yang terjadi di lapangan. Sebetulnya apa yang membuat itu bisa berjalan? Ya, saya kira ini hanya keberanian memutuskan saja. Keberanian memutuskan? Dengan apa, ya kalau kita bayang-bayang, waduh nanti kalau kita putuskan ini ada demo 2 bulan, 3 bulan ke APC-API misalnya, ya nggak akan kita putuskan. Tapi ya setelah kita kalkulasi, kita hitung, ya sudah kita putuskan. Kemudian kita punya ruang fiskal 230 triliun, yang itu nanti akan kita peluncurkan dalam memang fokus kita sekarang ini infrastruktur, tetapi juga tentu saja kebutuhan dasar, pendidikan, kesehatan juga tidak kita lupakan. Bapak Presiden, itu BBM naik dan orang berharap harga-harga juga, BBM turun, orang berharap juga harga-harga tidak turun. Saya tahu Ibu Rumah Tangga menunggu langkah Bapak Presiden untuk membuat harga-harga bahan-bahan pokok itu tidak naik. Karena sekarang kan belum ada atau sudah ada tanda-tanda akan mulai nurun, tetapi mestinya lebih senyifikan. Beberapa barang-barang sudah turun, karena kalau Pak Don tahu di bulan Januari kemarin deflasi, justru deflasi. Februari saya kira juga sama, akan sangat rendah sekali. Tetapi memang ada barang-barang tertentu, yang kebetulan ini adalah bahan pokok, beras. Ini yang sekarang ini ada sedikit masa. Sampai anda harus diselesaikan. Tidak ada reserve lagi. Karena apa? Stoknya kita masih punya sangat banyak. Dan sebentar lagi, paling dalam seminggu, dua minggu ini sudah panen. Saya dengar tadi malam juga, saya ditapun dari Jawa Tengah, Jawa Timur, beberapa kabupaten sudah mulai panen. Di Seragen, di Kudus, di Demak, dan di Jawa Timur, di Ngawi, sudah mulai panen. Ini akan memberikan dampak, nanti harga beras juga akan. Saya kalau bicara dengan Bapak Presiden, soal perut rakyat ini, fasih. Jadi ketika kita menginterview, ketika anda menjadi calon gubernur DKI, juga tentang perut rakyat itu fasih sekali, dan anda seperti menguasai dari hulu sampai ke hilir. Ya, orientasi kita memang ke sana. Kalau kebutuhan-kebutuhan pokok ini tidak ditangani secara serius, kita akan mempunyai problem yang berat. Oleh sebab itu, target swasembada, pangan, kedalatan pangan itu betul-betul harus kita, target itu harus betul-betul nanti kita dapat. Sehingga pengaruh-pengaruh barang-barang komoditas import itu tidak bisa mempengaruhi harga-harga yang ada di dalam negeri. Bapak Presiden, kita akan lanjutkan perintahan. Kita beri kesenang. Pemirsa, kami akan segera kembali. Di masa awal pemerintahannya, Presiden Joko Widodo bertindak tegas kepada terpidana mati kasus narkotika dan psikotropika. Enam terpidana, lima di antaranya adalah warga negara asing dieksekusi mati di depan regu tembak. Yang pertama, ini yang perlu saya sampaikan secara tegas. Bahwa jangan ada yang intervensi masalah eksekusi mati. Karena itu adalah kedaulatan hukum kita. Kedaulatan hukum kita. Kedaulatan politik kita. Salah satu yang dihukum mati adalah Marco Archer Cardoso Moreira, warga negara Brazil. Buntut eksekusi terhadap terpidana yang kepergok membawa 13,4 kg kokain itu, Presiden Brazil Dilma Rousseff murka. Terakhir, Presiden Brazil menolak surat-surat kepercayaan Duta Besar Indonesia untuk Brazil, Toto Rianto. Tetangga kita di selatan, Australia, mengecam hukuman mati untuk dua warganya, Andrew Chan dan Miuran Sukumaran, yang tersangkut kasus narkotika. Perdana Menteri Australia, Tony Abbott, bahkan mengungkit dana bantuan bencana tsunami tahun 2004. Pemirsa kembali bersama Presiden Joko Widodo dan saya dalam DBS to the point. Bapak Presiden, isu yang panas saat ini adalah soal hukuman mati dan reaksi terutama dari beberapa negara. Pikiran Anda tentang reaksi ini seperti apa? Pak Don, bayangkan setiap hari 50 orang generasi muda kita mati, meninggal karena narkoba. Itu sehari, kalau setahun berarti 18 ribu orang lebih mati, meninggal karena narkoba. Kemudian ada 4,5 juta orang yang harus direhabilitasi. Ini sebuah angka yang sudah sangat menurut saya, sudah sangat darurat sekali. Dan tidak bisa dibiarkan bergerak terus. Oleh sebab itu harus di-stop. Caranya, ya memberikan efek jerah. Salah satunya adalah mengeksekusi yang telah diputuskan mati oleh pengatilan. Karena kalau memang lihat ya, ini kejahatan narkoba ini seperti terorisme juga. Dan itu sangat membawa begitu banyak korban. Dan belum ikutan-ikutannya, Pak Bapak Presiden. Betul, betul. Oleh sebab itu kalau tidak ada ketegasan, tidak ada keberanian, ya kan berjalan seperti ini. Dan semakin tahun semakin tambah, semakin tambah, semakin tambah. Ini adalah sebuah keadaan darurat yang harus disikapi secara serius. Sebab itu, ya apapun tekanan dari amnesti, dari HAM, dari negara-negara yang lain, saya sampaikan, tidak. Ini adalah kedaulatan hukum kita, kedaulatan politik Indonesia yang tidak boleh dicampuri oleh siapapun. Kalau dilihat, misalnya respons Bapak Presiden terhadap reaksi Brazil, di mana kemudian ketika dubes kita harus memberikan krediensilaternya ke sana, lukumnya tidak jadi pada saat itu adalah menarik dubes kita dari sana. Itu kan tindakan yang Bapak sudah katakan ini soal besar, dan itu soal martabat bangsa kita, gitu. Ya, betul. Karena sudah waktu telpon ke saya, Perjendema juga meminta masalah hukuman mati dari warga Brazil ini agar diberikan. Sudah saya jelaskan bahwa hukum positif kita masih memperlakukan hukuman mati, dan itu juga prosesnya adalah sebuah proses hukum. Dan saya kira saya juga menghargai upaya Kepala Negara untuk memintakan pengampunan untuk hukuman mati bagi warga negara, ini sebuah, saya kira sebuah usaha yang sangat baik. Dan tidak hanya perjenderasi Presiden... Dengan Australia gimana kita? Dengan Perdana Menteri Australia juga, telpon kemarin, kemudian dari Belanda juga, tapi sekali lagi, Indonesia sudah pada posisi darurat narkoba. Saya sampaikan mengenai jumlah yang mati karena narkoba, juga saya sampaikan hukum positif Indonesia, dan peristiwa di Brazil, Dubes Toto, saya kira memang itu sebuah, kalau buat saya, itu sebuah masalah besar yang sekali lagi ini adalah menyangkut martabat dan harga diri. Oleh sebab itu, waktu ditahapun, Jumat malam saya sampaikan. Langsung tarik ke pulang. Apa pandangan Bapak tentang bagaimana kemudian rakyat kita mengumpulkan koin untuk abot? Ya, itu juga saya kira ketersinggungan rakyat oleh sebuah pernyataan dari Perdana Menteri Abot. Dan saya nggak bisa ngomentari, karena itu memang reaksi dari rakyat. Bapak Presiden, kita lanjutkan perbincangan kita tentang beberapa hal yang saya pikir ringan dan mungkin perlu saya dapatkan lagi konfirmasi dari Bapak Presiden. Itu tentu ada pertanyaan, apakah Pak Jokowi itu masih seperti yang dulu? Kira-kira gitu. Itu pertanyaan yang umum, karena ketika kemudian dilihat di wajah di TV sudah mulai ada kantong mata begitu Bapak Presiden? Capek atau? Kalau yang menilai jangan saya, yang menilai masih masyarakat. Kalau perasaan saya masih seperti dulu. Masih seperti yang dulu. Tetapi kalau masyarakat melihat berbeda ya saya nggak tahu. Masih ya, masih sepedaan ya masih. Ya makanya. Masih selfie-selfian ya masih. Makanya Bapak Presiden, saya kumpulkan perundus terkami di berita satu itu begini. Bapak Presiden, masih belusuan. Masih ke pasar, mau ke nelayan, mau ke sawah. Masih. Masih naik kelas ekonomi pesawat kalau itu urusan pribadi? Masih, kalau urusan itu urusan pribadi. Juga masih bersepedaan? Tadi sudah disebut. Masih, sepedaan masih. Sabtu, minggu. Masih, kan itu juga ada bilang, Jokowi itu dulu itu salah satu kelebihan adalah kesederhanaannya. Ya, masyarakat yang menilai masih. Ya, setidak-tidaknya kan ada dampaknya. Menurut saya, tapi masyarakat juga harus menilai. Artinya rapat tidak di hotel lagi kan sudah jalan kan soal hemat. Iya. Konsumsi rapatnya juga tidak boleh mewah. Kan begitu sekarang kan? Iya. Sampai-sampai, saya berapa kali interview Bapak, termasuk di DKI, tapi tidak disajikan kue juga. Tapi kan sudah ada minum. Ada, gitu. Masih suka selfie juga. Tadi kan sudah dibilang. Masih. Dan yang masih mudah dijangka oleh publikan, tidak? Iya, Kak. Oleh sebab itu, kenapa kita banyak keluar, banyak kunjungan lapangan. Karena jangan sampai jarak antara saya dengan masyarakat, presiden dengan masyarakat itu kelihatan ada jarak. Tidak, tetap, saya kira tetap sama, tetap seperti dulu. Tetapi memang di pas pampresnya yang puntang-panting kewalan, kalau sudah berhubungan dengan masyarakat seperti itu. Dan pers juga merasa bahwa akses ke Bapak itu tidak, tidak, tetap seperti dulu lah, tidak sulit gitu. Ya, kalau menurut saya masih tetap sama, tetapi kalau memang ada yang perlu diperbaiki, perlu dibenahi, akan kita perbaiki. Bapak Presiden, ada sejumlah kritik yang saya pikir mungkin Bapak perlu jawab. Kalau mau jawab, kalau tidak, ya silakan aja gitu. Tapi saya harus sampaikan, misalnya kan banyak sekali kritik yang disampaikan lewat media pada waktu itu, Bapak ini Presiden boneka. Itu kan sudah sejak awal. Kalau Bapak lihat setelah sekian bulan ini kan, saya sih kalau saya teliti gitu manuver dan gerakannya, saya termasuk yang pikir, oh enggak sih. Tetapi kalau Bapak gimana? Ya silakan yang menilai dari masyarakat, dari luar. Kalau ada pendapat-pendapat seperti itu, bahwa saya mendengar dari siapapun, apalagi dari tokoh-tokoh besar, ya memang itu saya perlukan. Misalnya saya bertanya ke Ibu Mega, atau ke Pak Surapaloh, atau ke Pak Wiranto, atau ke Pak Muhaimin, atau juga ke Pak Brabowo. Ya kenapa tidak? Saya kan, apapun saya memang senang mendengar itu. Dari rakyat juga saya dengar, dari Pak Don juga saya dengar. Saya perlu mendengar itu. Kemudian saya memutuskan ya itu. Termasuk informasi dari berbagai media ya? Iya, dari media apalagi. Tapi setelah melalui kalkulasi dan perhitungan, ya itu saya putuskan. Karena Anda yang harus bertanggung jawab atas... Karena saya yang akan bertanggung jawab. Makanya ada kritik kedua. Jadi kemarin itu kalau kita lihat, saya bikin media framing begitu, banyak suara yang mengatakan, Bapak Presiden lamban mengambil keputusan dalam menyelesaikan sekitar KPK Polri. Itu juga akan ada. Karena saya kira Bapak Presiden tahu kritik itu. Ya, tapi kan ini kan sekali lagi persoalan rumit yang semuanya ada risiko-risiko yang harus dikalkulasi. Ini ada beberapa sudut yang harus kita hitung. Sudut tembakan. Ada KPK, ada Polri, ada Dewan, ada partai-partai, ada publik, ada media. Ini kan semuanya harus dikalkulasi, harus dihitung. Itu berputar di kepala Bapak Presiden. Gimana itu rasanya? Harus diukur, harus dihitung, harus dikalkulasi, kemudian diputuskan. Kalau ada yang ditunda, pasti ada yang ditunggu. Tidak ada hubungannya karena pusing urusan begitu lalu berkantor di Istana Kepersinan di Bogor? Oh, tidak. Tidak ada hubungannya. Soalnya di sini ditunggu. Tidak, memang kita tetap berkantor di Jakarta. Terus ada lagi yang saya kira Bapak Presiden juga pasti sudah tahu tentang isu trio macan di Istana. Kan itu kan ada cerita kemarin itu, bahwa ada trio macan yang mempengaruhi Bapak Presiden. Saya termasuk orang yang selalu bertanya, di berita satu saya tanya, siapa sih orang terdekat Jokowi? Tidak ada satu pernah bisa menjawab. Tetapi tiba-tiba ada cerita trio istana, apa, trio macan itu. Ya, nanti kalau biasanya memang orang luar itu kelihatannya benar gitu. Tapi kelihatannya, ada trio macan, nanti trio macannya, oh, bukan trio macan ganti lagi. Duhu serigala. Nanti ganti lagi ada trio gajah. Kalau itu dikembangkan, ya silahkan. Tapi nanti orang akan melihat, dari waktu ke waktu akan melihat. Ada lagi cerita lain yang mengatakan, Bapak Presiden menggunakan tangan orang lain kalau tidak menyetujui suatu kebijakan atau sebuah usulan begitu, untuk kemudian dibatalkan begitu. Kan itu kan ada juga cerita-cerita yang umum. Termasuk cerita kemarin, BG menggunakan tangan DPR misalnya begitu. Apa benar? Kalau saya tidak seperti itu. Jadi, apa, kalau sudah kita putuskan, artinya ya memang kita keputusan itu sudah kita kalkulasi, sudah kita hitung. Karena kan ceritanya begini, karena Bapak tadi ada tekanan dari koalisi untuk A, B, C, D gitu, tapi kemudian daripada tidak kuat untuk menolaknya, lalu kemudian begitu. Ya, semuanya yang kita putuskan, semua saya bertanggung jawabkan. Yang terakhir, Bapak Presiden, ini ada cerita tentang tim sembilan. Yang kemudian, Bapak Presiden tidak mengeluarkan kepres apapun untuk mereka bekerja. Kan mereka tokoh masyarakat, gitu. Jadi mungkin volunteer seperti itu saja. Tapi ada kritik, kenapa Anda tidak mengeluarkan kepres untuk itu? Ya, tadi di depan kan sudah saya sampaikan, saya perlu mendengar dari siapapun. Apalagi tokoh-tokoh besar, sekelas Buya Shafi Ma'arif, dan siapapun. Sehingga, waktu beliau-beliau berkumpul, dan saya juga tidak menamakan tim sembilan atau tim apa, tetapi beliau-beliau juga perlu saya dengar suaranya. Dan setelah berhitung, setelah kita kalkulasi dari semua masukan-masukan yang ada, ya kita putuskan. Tapi siapapun, tokoh-tokoh itu harus kita hargai. Bapak Presiden, saya tadi bilang terakhir, tapi ini paling akhir. Anda ini ada yang mengatakan terlalu hijau untuk berpolitik di tingkat nasional. Tapi ada juga yang mengatakan Anda sangat lihai dalam manuver politik. Apa yang benar? Menurut penilaian Anda sendiri? Ya, terserah yang menilai. Kalau saya mau dikatakan hijau, masih hijau ya enggak apa-apa, masih mentah ya enggak apa-apa, ada yang mau bilang sudah kematangan ya enggak apa-apa. Saya kira saya serahkan pada masyarakat untuk menilai. Tetapi yang jelas, nanti perjalanan waktu yang akan membuktikan dan perjalanan waktu nanti akan berbicara. Satu lagi, hingar-hingar politik saat ini, kalau saya kadang-kadang berpikir, apakah lebih baik sekarang atau terjadi di tahun keempat Anda menjadi Presiden? Kegaduan ini. Ya, saya kira lebih baik tidak ada kegaduan. Sehingga kita bisa bekerja maksimal dan bisa konsentrasi, fokus kepada pekerjaan-pekerjaan yang memang itu dibutuhkan oleh rakyat, memperjuangkan kesejahteraan rakyat. Arahnya saya kira orientasinya selalu ke rakyat. Bapak Presiden, terima kasih sudah hadir di DBS To The Point. Saya berharap publik masih melihat Anda seperti Jokowi yang masih seperti yang dulu. Dan selalu gembira, walaupun ada tegangan-tegangan, ada perubahan-perubahan besar, tapi selalu dekat dengan rakyat. Terima kasih, Pak Don. Terima kasih. Pemirsa, demikian perbincangan saya dengan Bapak Presiden Jokowi. Demikian episode DBS To The Point spesial kali ini dan kita akan berjumpa lagi dalam DBS To The Point episode berikutnya.